Ya dan ternyata gak cuma kebutuhan pokok aja nih yang meningkat, ya minat warga buat datengin pasar yang satu ini juga meroket. Ini minat ya, kemana lagi kalau bukan? Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Ini aku juga seneng kesana ya, apalagi jelang Ramadan pusat perbelanjaan ini rame banget. Salah satu tujuannya adalah berburu yang satu ini, kita lihat. Jelang bulan Ramadan memang pusat-pusat perbelanjaan, salah satunya itu memang pusat perbelanjaan grossier terbesar di Asia Tenggara, yaitu Pasar Tanah Abang, selalu ramai oleh masyarakat khususnya umat muslim yang lagi pada belanja. Nah salah satunya ada di blok C tempat saya berada, di mana di blok C ini banyak sekali orang yang berjualan kurma. Nah tadi saya sempat bertanya-tanya nih, kurma jenis apa sih yang paling sering dibeli oleh masyarakat jelang Ramadan? Yaitu kurma jenis ini nih, yaitu kurma jenis Mesir, karena memang lumayan besar juga buah kurmanya, lalu selain itu harganya tuh relatif murah dan rasanya juga enak, manis. Yaitu harganya Rp260.000 per kartonnya, di mana satu karton ini beratnya 10 kg. Nah, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun lalu, ini kira-kira ada kenaikan pembeli nggak? Dan bagaimana dengan harganya? Kita langsung tanya aja yuk sama Mas Agus. Halo Mas Agus. Mas, mau nanya dong kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun lalu nih, ada kenaikan harga nggak sih untuk kurmanya? Ada kenaikan Rp20.000-Rp30.000 per kartonnya, Mbak. Per karton itu Rp10.000, memang? Rp10.000. Nah, kalau di sini kan tadi harga kurma mestir ini Rp260.000 per 10 kg, tapi itu harga rata-rata ya Mas? Harga rata-rata, itu harga grosir, kalau harga ecar bisa sampai Rp40.000-Rp50.000 per kilonya. Kalau di sini kurma yang paling mahal itu kurma apa Mas? Dan kenapa? Ada kurma mejol sama kurma ajua. Kalau kurma mejol satu kilonya harganya Rp200.000, kalau kurma ajua Rp280.000 per kilogram. Per kilogram ya Mas ya? Oke, tapi kalau untuk pembeli sendiri ada kenaikan nggak selama minggu-minggu ini menjelang Ramadan ini? Ada kenaikan dari minggu kemarin itu ada 30% dari hari-hari biasa. Terima kasih ya Mas Agus ya, semoga banyak yang membeli ya Mas. Thank you Mas. Nah, tapi tidak hanya orang membeli kurma saja. Saya sambil nyobain ya. Udah manis banget pokoknya. Tapi tidak hanya orang beli-beli kurma saja. Karena memang menuju ke blok A tadi ya, dan juga blok B tempat orang-orang berjualan pakaian. Ini memang ramai sekali lagi. Saatnya belanja menuju ke bulan Ramadan. Jadi tidak hanya belanja kurma saja. Tapi mereka juga belanja, ada belanja sejadah, belanja karpet, dan juga belanja pakaian. Karena memang dari tahun ke tahun fashion-nya tentunya berubah. Daya Gita, Tia Fanny Febrian melaporkan untuk NET.